Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kericuan terjadi saat Presiden Jokowi membagikan paket sembako di gedung Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden dan berdesak-desakan untuk mendapatkan beras gratis. Kericuan terjadi saat pembagian paket sembako gratis di kantor Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin Siang. Warga berdesak-desakan untuk menerima beras bantuan dari Presiden Jokowi Dodo. Masing-masing warga berhak mendapat 10 kilogram beras. Namun warga yang datang tak hanya penerima manfaat yang telah terdata, banyak warga yang tidak diundang sengaja datang. Bahkan sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden. Bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat ini diberikan secara bertahap. Saat ini merupakan pembagian tahap kedua yang berlangsung selama tiga bulan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Hildar Hidayat, AI News, melaporkan.